Setelah 18 bulan saya tidak pergi ke mall dan tidak nonton film di bioskop Akhirnya saya bisa merasakan lagi serunya nonton film di bioskop Dan bisa mendengar suara ini lagi Dua kali dalam empat hari Ya, I know, it's payback time Saya nonton both Shang-Chi dan No Time To Die Dan ya memang benar, it feels so much better dan rasanya itu lebih dapet kalau nonton di bioskop Pada awal tahun 2020 bioskop ditutup Dan pada pertengahan tahun 2020 mereka coba untuk dibuka kembali dengan social distancing Tapi pada waktu itu belum diwajibkan untuk vaksin Karena memang pada waktu itu vaksin juga belum terlalu jelas ya di Indonesia Jadi pada waktu itu saya tidak berani, saya tidak mau buru-buru untuk tetap nonton ke bioskop Karena memang belum aman dan waktu itu juga kasus lagi banyak banget Tapi sekarang semua sudah semakin baik dan sudah semakin banyak juga yang divaksin Hai, nama saya Brandon Lim Dan berdasarkan 2 pengalaman nonton film di bioskop di era new normal ini Hari ini saya sudah siapkan 6 tips atau 6 cara Supaya kamu bisa nonton di bioskop dengan aman Dan bisa mengurangi resiko-resiko yang ada Tapi sebelum kita masuk kepada 6 tips yang dari saya Saya mau jelaskan atau tunjukkan dulu kepada kalian yang mungkin belum nonton di bioskop ya Apakah bioskop itu aman? Protokol apa yang mereka lakukan? Yang mereka siapkan? Jadi ada 5 hal yang pihak bioskop lakukan Supaya kita juga jauh lebih aman Nomor 1, sekarang pihak bioskop mewajibkan semua pengunjungnya dan para penontonnya Untuk bisa check in atau lock in lewat aplikasi peduli lindungi di handphone kita masing-masing Saya akan tampilkan fotonya disini Ya ini adalah salah satu contohnya dari scanning barcode untuk check in ke dalam bioskop Dan ya kamu kalau belum divaksin tidak boleh masuk ke dalam area bioskop Mau itu di lobby-nya atau masuk ke WC-nya Atau bahkan ya pasti nonton ke dalam teaternya Kamu tidak boleh kalau kamu belum divaksin Dan jika kamu sudah divaksin Tapi kamu belum punya aplikasi tersebut Kamu juga belum boleh masuk ke dalam area bioskop Pastikan sebelum kamu membeli tiket secara online Kamu harus sudah punya aplikasi peduli lindungi dulu Pastikan kamu sudah download aplikasinya Kamu sudah masukkan semua data kamu Ada kartu digital dari vaksin pertama dan vaksin kedua kamu juga disitu Nah mungkin muncul pertanyaan Misalnya saya ingin nonton ke bioskop nih Tapi gak sendirian Dan ada beberapa temen saya yang ingin saya ajak Apakah cukup hanya dengan satu orang aja yang nge-login Dan kita semua bisa masuk ke dalam Jawabannya tidak No Semua login ini harus dilakukan masing-masing Ya dari handphone masing-masing Semua orang harus login pakai handphone masing-masing Tidak ada istilah perwakilan saat login Jadi untuk kalian yang mungkin ingin membawa adik Atau mungkin punya anak yang masih di bawah umur Yang belum divaksin Mereka tidak boleh masuk ke dalam bioskop Jadi semua orang yang sudah punya peduli lindungi Yang sudah tervaksin saja Yang boleh masuk dan nonton di bioskop Ini sangat-sangat baik menurut saya Baik untuk pihak bioskopnya Supaya tidak ada kluster Dan baik juga untuk para pengunjungnya juga Supaya kita semua tidak ada yang kena covid-19 Dan ini juga masuk ke poin nomor dua Yaitu tidak ada yang sembarangan Boleh masuk ke area bioskop Nah nggak ada lagi tuh yang boleh foto-foto di bioskop Nggak ada yang boleh lihat-lihat saja Lihat-lihat poster Lihat kayak trailer-trailer baru Atau mungkin ada yang numpang buang air kecil Buang air besar di WC-nya Itu sudah tidak boleh Jadi harus lewat prosedur check-in dulu Dan nomor tiga yang pihak bioskop lakukan adalah Tidak ada makanan atau minuman yang dijual Ya saya setuju banget dengan hal ini Karena misalnya ada makanan atau ada minuman yang dijual Pasti kita semua bisa buka masker kapan saja Dan kadang mungkin kita secara tidak sadar Kita lupa dengan hal itu Karena kita buka dan kita nggak tutup lagi Asik makan, asik minum Dan akhirnya itu bisa menjadi bahaya untuk kita Nomor empat adalah sekarang tiket di Sobek sendiri Jadi ini ada salah satu klip dari adik saya Dia sobek tiketnya sendiri Jadi sekarang sudah tidak ada istilah Mas-masnya atau mbak-mbaknya yang di pintu Yang sobekin tiketnya buat kita Terus baru kasih lagi ke kita Itu sudah tidak ada Jadi sekarang setelah kita sobek tiketnya Kita akan masukin ke keranjang yang ada di situ Yang disediakan di dekat pintu Dan nomor lima Seperti yang mungkin sudah dulu-dulu dilakukan Yaitu tempat duduk sekarang diberi jarak semuanya Nggak ada istilah yang berdempetan Mau couples atau siapapun itu yang mau dekat-dekat Tidak bisa Semuanya pasti ada pembatasan Oke, jadi sekarang kita akan masuk kepada 6 tip aman dari saya Yang saya lakukan saat saya ingin pergi ke bioskop Tip aman nomor 1 adalah Nonton di sore hari Ya, kenapa? Karena saat sore hari atau mungkin siang hari Itu akan jauh lebih sepi Daripada waktu kamu nonton di malam hari Mungkin saat malam Satu teater bisa berisi like 30 orang Mungkin sampai 40 orang Tapi waktu saya nonton di sore hari Itu cuma masuk sekitar 11-12 orang saja Termasuk saya dan kedua adik saya Tapi memang ya Mungkin ada banyak downside saat kamu nonton siang atau sore hari Banyak dari kita Bekerja Ya, bekerja di kantor sekarang Sudah mulai masuk ke kantor mungkin Dan mungkin ada bisnis yang harus dilakukan Saat siang atau sore Dan mungkin bebasnya di malam Ya, tapi itu gak apa-apa juga Jika kamu ingin nonton di malam Tapi, jika memang kamu bisa nontonnya waktu siang dan sore Ya, itu jauh lebih baik daripada kamu nonton saat malam Karena saat malam sudah jauh berlipat kali ganda lebih rame Tip nomor 2 adalah Datang jangan before time Ya, tapi lebih baik kamu sekarang Datangnya on time saja Tepat pada waktunya saja Ya, jadi hal ini supaya bisa menghindari kita semua Untuk berada di tempat umum yang ramai Ya, dan mungkin memang ada banyak godaan Kayak karena saya mau nonton ke bioskop Jadi kayak ada feeling mungkin Kayak sekalian deh jalan-jalan Sekalian karena sudah ke mal Tanggung, mau lihat-lihat baju Mau lihat-lihat barang Mau lihat-lihat apakah ada yang bisa dibelanjakan Ada yang bisa dibeli atau tidak Jadi sekalian Nah, hal ini harus coba dihindari ya Jadi godaan-godaan seperti ini Itu yang suka kadang malah memicu kita Untuk lebih lama-lama di tempat umum yang ramai Jadi pada hari itu langsung set mindset yang benar Jadi kamu ke mal Hanya untuk nonton film di bioskop And that is it Cuma itu saja Gak ada makan Gak ada shopping Gak ada jalan-jalan Cuma dari rumah Sampai ke bioskop Dan bioskop langsung pulang ke rumah Tip aman nomor tiga dari saya adalah Jangan ke WC atau toilet bioskop Ya karena bukan rahasia lagi ya Sudah rahasia umum Bahwa WC umum itu salah satu tempat yang paling jorok Paling kotor Walaupun keliatannya bersih Kelatannya higienis ya Mungkin wangi dan tidak bawa pusing dan sebagainya Tapi tetap itu tempat umum Dan biasanya orang membuang kotoran di sana Jadi ada banyak DNA Ada banyak bakteri Ada banyak virus dari orang yang di situ Yang pasti kita tidak mau untuk bisa hingga ke kita Jadi tip dari saya adalah Jangan buang air kecil atau buang air besar di WC umum Mau itu di dalam bioskop atau di area mall Jadi lebih baik kalian membuang air kecil atau membuang air besar Di rumah dulu sebelum kalian berangkat Jadi pastikan bahwa itu semua sudah tuntas Itu semua sudah beres, kamu sudah tenang Baru kamu bisa berangkat ke mall atau ke bioskop Tip nomor 4 Ya ini klasik ya Hindari yang namanya naik lift Ya atau di area yang tertutup Yang rapat dengan orang rame-rame Jadi lebih baik naik ekskalator Atau ada tangga di situ Ya itu jauh lebih baik Dan tip aman nomor 5 adalah Parkir di lantai yang sama dengan bioskop tersebut Jika kamu bawa kendaraan sendiri Terkhususnya mobil Ini akan jauh lebih baik dan jauh lebih aman untuk kamu Hal ini baik supaya kamu menghindar yang namanya naik eskalator bareng Atau naik lift bersama-sama rame-rame dengan orang lain Dan tip nomor 6 yang terakhir adalah Minumlah air di luar area bioskop Ya, biasa yang saya lakukan adalah Saya minum di dalam mobil Atau sebelum saya berangkat Ya, jadi itu adalah 6 tips aman dari saya Jika kamu ingin nonton film di bioskop lagi Di era new normal Apakah masih ada risiko? Ya, tentu Ya, tentu banget Pasti ada yang namanya risiko terkena COVID-19 Tapi jika kamu bisa ikuti semua protokol yang ada Dari pihak bioskop Dan ikuti tips aman dari saya Risiko tersebut akan semakin kecil Dan semakin kecil lagi Jadi ya, itu adalah tips dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan semoga kita semua bisa enjoy Nonton film-film favorit kita lagi Di dalam bioskop Tidak via streaming lagi di rumah Karena kurang seru itu So, that is it Subscribe to this channel If you haven't already Give a like to this video Share this video with your friends I'll be seeing you in the comment section below Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya I'm Brandon Lim Signing off Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax